Anda kembali menyaksikan live event Metro TV Presiden Terpilih akan kita lanjutkan diskusi kita mengenai alutsista Saya ingin ke Bung Andi dulu sekarang menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Sejak tahun 2002 track record penyerapan dalam anggaran seperti ini tuh minim sekali Karena jadinya kemudian akan memberatkan APBN dan lain sebagainya Dan bukankah di tahun 2002 ini di tahun dimana anggaran ini dipusatkan di depan Begitu kan jadi kenapa terus TNI yang disebut-sebut oleh Menteri Keuangan Penyerapan anggaran menjadi minim karena teknis sering gonta ganti pilihan Kenapa ini terjadi? Ada dua penyebab ya Yang pertama oleh Departemen Pertahanan itu dianggap sebagai prestasi Mereka berusaha untuk melakukan efisiensi sehingga ada penghematan Nah karena ada penghematan dan tidak bisa dialokasikan ke sektor lain itu dikembalikan kepada negara Dan Departemen Pertahanan saya ingat Pak Juwono di tahun 2005-2006 itu menganggapnya prestasi Bahwa diantara sekian banyak Departemen, Departemen Pertahanan bisa menghemat 13-17% dari anggaran Itu penjelasan pertama Penjelasan kedua ya karakter pasar senjatanya Karakter pasar senjata adalah karakter pasar yang multi-year Jadi yang namanya kontrak tidak bisa dilakukan setahun-setahun seperti siklus APBN kita Yang namanya kontrak pasti lebih dari setahun Amerika Serikat, Inggris misalnya anggaran pertahanannya itu dipatok per 3 tahun Jadi komitmen bisa dari 2011 sampai 2014 Dipatok per 3 tahun dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR adalah 3 tahun tidak boleh diubah lagi Mengapa begitu? Karena misalnya kalau sekarang kita ingin membeli korvet Dan korvetnya adalah buatan pabrikan dari Inggris Kita pesan sekarang itu kita bayarnya baru tahun 2017 Kenapa? Karena dari 2009 sampai 2017 semua galangan kapal di Inggris penuh Tidak bisa lagi melayani permintaan yang baru Itu adalah karakter pasar senjata Nah yang saya khawatirkan para ekonom-ekonom baik di Departemen Keuangan maupun di BAPENAS Walaupun mereka ahli-ahli ekonomi dokter dari XJZ University Tapi mereka tidak mendalami pasar senjata yang membutuhkan mekanisme anggaran yang khusus Dan itu sebetulnya mudah-mudah saja dipelajari dari Departemen-Departemen Pertahanan negara-negara lain Indonesia pernah mengundang tim dari misalnya University of Cranville Yang memang ahli dalam manajemen pertahanan Diundang ke sini untuk kemudian menawarkan satu mekanisme anggaran baru Mereka yang menciptakan mekanisme yang disebut sebagai smart acquisition di Inggris Jadi pengadaan yang cerdas Dan itu sebetulnya sudah ditawarkan ke Departemen Pertahanan Saya pikir kertas kerjanya sudah siap Dan moga-moga di masa pemerintahan berikutnya Presiden terpilih walaupun jargonnya adalah lanjutkan Tidak melanjutkan kebijakan yang itu Tapi mengubah kebijakannya menjadi satu mekanisme pengadaan alutsisa yang jauh lebih cerdas Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang